Selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kota Jambi, Tribuners. Dalam rangka menyambut Kenduris Warna Bumi 2022, Wakil Wali Kota Jambi membuka Festival Tudung Lingkup. Hal ini bertepatan pula dengan kedatangan tim susur Sungai Batang Hari di Kenduris Warna Bumi 2022 yang singgah di Kota Jambi, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Fitri Amalia dari Tribun Jambi. Silahkan rekan Fitri. Terima kasih, Rekan Ariska. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka Festival Tudung Lingkup bertepatan dengan kedatangan tim susur Sungai Batang Hari Kenduris Warna Bumi yang singgah di Kota Jambi. Dan ini untuk pertama kalinya Festival Tudung Lingkup digelar di Kota Jambi. Dan kegiatan festival juga dilengkapi dengan kegiatan workshop yang berlangsung di Sanggar Batik. Sebelum festival dimulai, pemerintah Kota Jambi dan para tamu menyebut tim susur Sungai Batang Hari Kenduris Warna Bumi di Dermangga Sanggar Batik. Dan rombongan susur Sungai Batang Hari juga berjalan, sudah berjalan mulai dari Damas Raya dan berkesempatan singgah di Kota Jambi. Dan kegiatan susur sungai yang dilakukan dalam rangkaian Kenduris Warna Bumi sendiri dapat mengangkat kembali maruah Sungai Batang Hari sebagai pusat peradaban. Dan untuk Festival Tudung Lingkupnya sendiri itu diikuti lebih dari seribu ibu-ibu dari sebelas kecamatan di Kota Jambi yang mengenakan kain batik Jambi sebagai sarung dan penutup kepala yang hanya memperlihatkan bagian mata atau wajah dan berjalan menyusuri jalur wisata budaya. Dan Festival Tudung Lingkup berlangsung di Kampung Tengah, Pelayangan Kota Jambi. Dan festival ini dikemas menjadi pawel berjalan yang menyusuri Kampung Tengah. Dan peserta seluruhnya wanita dan itu mengenakan tutup kepala tradisional perempuan Melayu seberang Kota Jambi. Dan Festival Tudung Lingkup merupakan kearifan budaya lokal seberang Kota Jambi yang masih ada hingga saat ini. Pemerintah Kota Jambi berharap Festival Tudung Lingkup mampu menjadi penggerak ekonomi seberang melalui UMKM atau pelaku perajan batik Jambi. Dan tentunya melestarikan budaya yang telah ada sejak dulu. Dan festival ini menjadi salah satu budaya yang terus digelarakan. Dan tentunya peran ibu-ibu dari Kota Jambi juga besar atas keberlangsungan budaya lokal ini. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan kearifan budaya lokal di seberang Kota Jambi ini perlu terus digerakkan dan didorong di tengah masyarakat, modernisasi masyarakat saat ini. Mengingat bahwa seberang Kota Jambi merupakan pusat wisata budaya dan wisata religi di Kota Jambi sendiri. Dan pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berencana akan menggelar Festival Tudung Lingkup setiap tahunnya dengan konsep yang berbeda. Seperti itu Rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda Rekan Fitri Amalia dari Tribun Jambi. Dan Tribuners Rekan Fitri juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi, Mariani Yanti, serta sejumlah peserta Festival Tudung Lingkup berikut liputannya untuk Anda. Sampai sekarang ya Bu? Kalau boleh dari Bu, mungkin harapannya dengan Festival ini apa nih Bu? Meningkatkan wisatawan, mengunjungi wisatawan, bisa ini, yang datang, yang datang lagi. Oh, dihilangkan. Jangan sampai dihilangkan, maka pernah-pernah. Oh, jangan sampai dihilangkan, diangkat kembali. Oke, siap, makasih Bu. Setiap tahun diadakan, siap. Makasih banyak Ibu. Izin Bu, untuk kegiatan hari ini Bu, untuk Festival Tudung Lingkupnya gimana nih Bu? Jadi hari ini, kita tanggal 28, kita mengadakan Festival Tudung Lingkup. Nah, kebetulan hari ini juga, kita juga menerima para peserta ekspedisi ya, dari Sustuk Tunga, yang merupakan kegiatan dari Kementerian Penyelidikan dan Kehidayaan, dan kerjasama dengan produksi. Nah, pada Sustuk Tudung Lingkup, kita raksaikan kegiatan itu dengan Sustuk Tudung Lingkup. Nah, karena memang, sudah kita angkatkan untuk Sustuk Tudung Lingkup. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,